Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini cuaca ekstrim untuk besok, Senin 18 Juli 2022. Dikutip dari laman resmi BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di utara Papua Barat yang membentuk daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di perairan sebelah utara Papua Barat, di Papua Barat, di Teluk Cendrawasi, dan di Papua. Daerah konvergensi lainnya terpantau memanjang di Aceh, dari Laut Jawa Bagian Barat hingga Kepulauan Bangka Belitung, di Laut Jawa Bagian Timur, di Sulawesi Bagian Tengah, dari perairan Maluku hingga perairan Sulawesi, di perairan sebelah selatan Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Pesisir Barat Kalimantan Barat, di Maluku, dan di Papua Bagian Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan dan peningkatan tinggi gelombang di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Kemudian, instruksi udara kering dari belahan bumi selatan melintasi wilayah Nusa Tenggara Timur bagian timur, Laut Banda, Maluku bagian selatan, dan Laut Arafuru yang mampu mengangkat uap air basah di depan batas instruksi menjadi lebih hangat dan juga lembab yaitu di Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Berikut ini, wilayah yang diperkirakan berpotensi hujan dan hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir hingga angin kencang pada Senin 18 Juli 2022. Wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang meliputi Jambi, Subatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gurun Talo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, dan Papua. Kemudian, wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang meliputi DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, dan Papua Barat. Sementara itu, wilayah yang berpotensi angin kencang meliputi wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!